Nah sekarang kita masuk ke hari kelima, ini prosesi pengambilan AP di Merapen Merapen itu daerah, nanti aku kasih lihat dia itu disini, dekat Purwodadi guys Nah ini hari kelima, tadi setelah selesai hari keempat itu seperti biasa temen aku yang si Antti itu Dia sempat SDI, itu udah balik tuh sekitar jam berapa ya, aku lupa jam 7 atau 8 malem lah Habis itu dia SDI lagi gitu guys Nah ini hari kelima, kita ke AP di Merapen Nah kita berangkat dari lokasi disini, itu lewat Magelang, sini sampai Merbabu, Salatiga, uh jauh banget guys pokoknya Ini perjalanan 3 jam, nah ini kita berangkat itu pagi-pagi banget, jam 3, kurang dikit Nah sebelumnya itu, sebenarnya kalau kata temen aku yang si Andti itu, kita nggak harus datang kesini Cuman di tahun lalu 2018 tuh nggak, cuman ternyata di tahun ini kita disuruh datang ke prosesi ini Cuman buat ngambil AP, jadi ya sudah kita menuruti apa yang ada, kita berangkat ke sana jam 3 pagi Dan itu juga si Andi udah selesai SDI itu, ya gitu, jam 3 pagi ke AP Abadi Merapen ini Nah, oke sampai kesini Sebentar Oke sampai disini, kita akan masuk ke Foto Story Nah, kita ke D5 dulu, ini hari ke 5 Wah, kita masih banyak ya Sampai 2 jam mungkin, cuman ya sudah lah, nggak masalah Asik-asik aja Nah ini hari ke 5, kita memotret Nah ini persiapan aja Untuk umat buat berdatangan seperti itu Dan ini lokasinya Daerah Kuro Dadi tersebut Ini aku fotonya pakai HDR juga, makanya bisa dapat awannya Ini temen aku nih bocor, disini baru lihat di kiri tuh Dia lagi motretin apinya Nah ini seperti biasa detail-detailnya dulu Aku suka sih cara mereka nyusun-nyusunnya ini Kayak keren aja gitu Ini lokasinya Oh ya om omong tempat ini Itu juga tempat yang dipakai di Seagame guys Yang di Seagame kan ada tuh pengambilan obor api Itu tuh lokasinya disini juga sama Makanya ini tempat ini udah bagus nih Dulunya sih, katanya sih nggak bagus Dan ini udah dipugar Ini udah bagus, jadi udah levelnya Buat turis internasional dateng tuh udah layak lah Kayak gitu Nah ini para polisi setempat Mereka bersiap-siap Juga pagi-pagi buat mengamankan acara ini Nah ini Merapainnya Ini nanti itu ngambil api dari sini Terus kita masih masuk preparation Nah ini udah mulai masuk upacaranya Seperti biasa penyalaan lilin terlebih dahulu Kayak gini guys Terus foto bersama Pokoknya aku usahain Kalau motret-motret yang kayak gini Itu selalu Aku bikin Ada ceritanya Kayak ini kan Aku sengaja kelihatin altarnya Jadi foreground nih Biar dia jadi background Dan itu kelihatan juga Repetisi Kayak gitu kan Jadi fotonya harus cantik Kayak gitu Double exposure Aku ambil dari beberapa angle Terus aku juga ngambil Ekspresi-ekspresinya Beberapa peserta yang ada di sana Kalau aku udah merasa dapet Yang terwakili Foto yang terwakilin Ya aku Candid-candid aja seringnya Cari aja orang-orang yang lagi senyum Lagi kusuk Atau apa gitu Ini Dari depan Dari belakang Nah ini Ini kalau kalian lihat nih Ini tempatnya sempit guys Dia sempit di depan ini Jadi mostly itu Para wartawan Apa kan pada ngumpul nih Disini tuh Yang bawa kamera Ada kamera Ada kamera Dan ya kadang dia udah gak mau pindah Disini aja Dan ya itu kesulitan Disini juga Ini temen aku juga Ada yang disini Ada yang dari sini Kayak gitu Ini aku sering ngambil detail-detailnya juga Ini Dari aliran Tantrayana Aku suka sih karena Mereka tuh paling banyak aksesorisnya Seperti ini Tuh Alat musiknya unik-unik guys Kalau gak salah Kalau gak salah Ya kebanyakan Mereka ini dari daerah Nepal Oke gitu Nah ini Penyalahan api Ini sama Jadi tiap umat itu Berdoa disana Masih alat musiknya Itu Keren-keren banget Terus Nah ini ada Aku juga kurang tau ini Apa Tapi Mereka lagi prosesi Lagi berdoa Aku sering sih ngambil detail-detail gini Ini 70-200 F28 Yes Detailnya bagus banget kan guys Pokoknya warna air canon Gue paling suka Nah ini juga Detail Sini Ini Nah kayak gitu ya Oke Terus Nah setelah Nah setelah selesai Ini prosesi pengambilan api guys Nah Dalam prosesi Setelah selesai itu Seperti biasa kan Aku tau nih Aku udah pengalaman Para Wartawan itu kan Dia akan Berkumpul disini Ini tempatnya sempit Jadi aku udah siap-siap Lancaan 1635 nih Buat disini Nah 1635 nih Aku pake disini Pasang Jadi aku udah take tempat dulu Ini aku udah test shot Take tempat Ini Exposurenya agak susah guys Untungnya gue pake raw Usahain Montret pake raw aja lah Pokoknya Semua aman Ini lightingnya bagus banget nih Tuh detail apinya juga dapet Kayak gitu Nah Ini akhirnya mereka berkumpul Dan mereka menyalakan Obor Ini omong-omong Polusi banget Waktu aku disini Dan panas banget guys Pokoknya Waktu disini Dan Ini kan Kayak gitu Memang prosesnya Cuman agak Kesalah Kekurangannya tuh ya Karena ini ketutupan asap semua kan Orang-orangnya Tapi ya sudah Ini masih keliatan dikit Balik lagi Untung pake raw Kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Ini tuh Mereka akhirnya dapet Pengambilan api Ini momen berlangsung cepet banget guys Jadi Harus cepet Kalo momen-momen gini nih Aku sering pake burst Kalo momen yang dikit Kayak gini Nah Dan aku kebantu lensa 16-35 Kalo aku pake lensa 24 Fix Kurang Kurang wide Nah setelah selesai Mereka bawa obor ini Ke Candi mendut lagi Jadi ini sebenernya Prosesnya mirip Ke yang hari pertama tadi guys Mirip hari pertama yang Prosesnya airnya tuh Ini untung aku pake raw juga nih tuh Masih dapet awalnya nih Wah siang terik banget Jam 12 kali ini ada Nyalain api Nah ini Ini dia nyalain apinya itu Di atas Ini Di atas mobil guys Jadi Gue waktu nyalain Motret ini tuh Kamera tuh udah gue angkat Untungnya kamera gue kan Bisa touchscreen kan Dan kamera tuh Gue udah angkat-angkat Kayak gini tuh Udah angkat Jinjit-jinjit tuh Buat motret kayak gini Itu juga masih Ketutupan ini nih Kayak gitu Oh iya Nanti kalo yang Misalkan keputus Yang di Instagram Nanti kalian join lagi ya Karena ini mungkin Instagram 6 menit lagi Mungkin Mungkin gak kelar Disini Yang proses ini Tapi kita akan lanjutin Jadi Tolong join lagi ya Dukung gue Dan share Video ini ke temen-temen kalian Biar banyak yang Nonton guys Nah ini aku juga suka Ini foto ini Ini aku pake 24 35 Kalo gak salah Sengaja nih aku Fotonya aku deketin ke Ini banget Ke Tiangnya ini Yang dia bawa Dan aku Sengaja aku nunggu Itu berkibar ke daerah sini Ke aku gitu Jadi keliatan perspektifnya Agak lebay gitu Nah ini aku Menceritakan Kalo dia itu Dikawal sama Patwal Nah ini dari belakang Nah Akhirnya Convoy ke Balik ke Candi Mendut lagi Seperti itu Nah Sampai ke Candi Mendut Ke Prosesi yang Tadi lagi Sama Ini kurang lebih Sama banget Kayak air sih Jadi aku gak ngambil Banyak disini Foto-fotonya Ini udah dilambangin Sama Ini nih Lampu Teplock Lampion-lampion Ini isinya Ini bukan Api LED ya Ini api beneran Kayak gitu guys Nah ini Perjalanan 3 jam lagi Balik tuh Ke Candi Mendut Itu Jadi aku Sampai ke Candi Mendut Udah sore guys Itu udah jam 2 Atau jam 3 Sore gitu Seperti biasa Udah disambut Sama Banyak Ini Orang disana Dan Ya aku ngambil Foto Seperti biasa Dan Ini aku Udah belajar nih Sebelumnya Itu aku masih Pasang lensa 24-35 Kan Buat di Prosesi ini kan Sini aku udah Pasang lensa 16 Belajar dari Pengalaman Ini masih lensa 16 Kalau gak salah Ini Tuh Ini Dapet kan Akhirnya Dapet Kedua orang Ini Pake lensa 16 Meskipun ada Distorsi sedikit Disini Tapi gak masalah Nah ini Menurut aku Ini foto bagus nih Dia lagi senyum Pas banget Ekspresinya Di bapak ini Juga lagi senyum Ini ada bocor Wartawan Ya sudah lah ya Sama lagi kan Kayak yang tadi Yang air Ini lagi Disini Sebentar Oke Nah ini aku ngambil Pake 70-200 Nah ini abisnya Ada foto keren nih guys Ini aku lupa Pake lensa apa 24 Kalau gak salah Tapi Atau 16-35 gitu Ini gue ngambil sama api Ini deket banget Mungkin kayak 5 cm mungkin Gue sama jarak Jarak api ini Cuman karena pake lensa Wide kan Jadi kesannya kayak gini kan Gue demen sih Perspektif-perspektif Kayak gini Ini Apinya udah Udah hampir kenal lensa nih Ini Ngambil foto Candid tuh Kalau kalian lihat nih Ini aku juga Candid pake Lensa 50 Kalau gak salah Atau 24-35 ya Tuh Ini lihat guys Itu wartawannya Berkumpul banyak nih Ini termasuk temen aku nih Si Andi ini Yang video juga Tuh Udah perang Nah ini aku ambil Foto Candid juga Ini aku suka Sama foto ini Framingnya menurut aku Pas banget sih ini Disini Ini ada apinya Ke kiri Dan ini Framingnya kan Ini awan nih Candi Wah ini Ini foto Perfect banget Menurut aku Oke Nah ini yang Apinya Agak berkabut emang Karena banyak Obor-obornya Disini Beda sama yang air Air kan cerah Nah ini Mainin cahaya aja Ini aku banyak Candid aja sih Prosesi umat Buat berdoanya Aku gak banyak ambil Nah ini juga Salah satu Bantai yang Kemarin aku sempet cerita Dia pake Motret juga Pake soundnya Tuh Lihat Ini sis Batis Berapa nih Super wet Kalau gak salah Keren banget kan Nah ini sama Masih melakukan Prosesi Tiap Aliran Candid Candid Nah ini juga Ini kalau gak salah Tuh dari orang Kedutaan Thailand Ini si ibu ini Itu juga Sempet dateng Nah ini aku Sempet foto juga Ini lagi Lagi Prosesi berdoa Yang Aliran Ini yang Theravada Itu yang disana Yang nunggu Ini yang Ada Mahayana Ada tantra Disini Mereka Doanya Ganti-gantian guys Kayak gitu Itu Itu salah satu Yang aku Lihat dari umat buddha Itu mereka Akur sih Akur apa sih Apa ya Akur itu Bahasa Indonesianya Damai lah Pokoknya gitu Damai antara satu umat Dengan umat lain Sama yang beda Aliran pun Kayak gitu Mereka saling menghormati Dan Disini tertuang semua Ini aku ambil Double Exposure Ini pemimpinnya Pemimpin doanya Ini yang kiri ini Disini ada api Disini Ini bisa ada api Dari mana Aku juga lupa Kayaknya aku ngambilnya Dekat banget nih Terus Ini candi Ini ada Ini aku suka banget Ini masih eksperimen Iseng-iseng aja Double Exposure Karena bosan Udah bingung Mau foto apa lagi Umat disini Umat disini juga Banyak yang lagi Mereka juga Ikutan berdoa Kayak gitu Lagi meditasi Kadang ada yang Menghindari kerumunan lah Ada ini dari Puri Indah nih Financial Tower Nah Oke That's the Ini yang terakhir Ini foto Multiple Exposure Dan ini gue suka banget Sama foto ini sih Nah sekarang Kita lanjut Ke Tadi terakhir Setelah para umat Berdoa tuh Ini prosesi api Nah sekarang Masuk ke Prosesi Selanjutnya Yaitu Prosesi Ini Produksina lagi Nah Produksina lagi Nah Perbedaannya nih Kalau yang Di hari sebelumnya itu Prosesi Produksinanya kan Sore hari itu Masih terang Bagus banget Cahayanya dapet Sunset Kayak gitu kan Nah Ini kebalikannya Disini guys Disini Cahayanya parah banget Kalau kalian lihat Ini gelap banget guys Tuh Ini udah Sore Sekitar jam 5 Karena mulainya kan Siang Jadi Selesainya itu juga Agak malem Kayak gitu Ini udah Nah ini udah Gelap banget nih Kalau kalian lihat Ini aku juga foto Kakinya aja Disini Ini mereka persiapan Bawa obor Untuk mengelilingi Candi mendut tersebut Bersama dengan Panitia Dan yang lain-lainnya Tuh Ini kalau kalian tau Ini aku foto gelap banget ISO nya Tinggi banget 6400 ke atas semua Itu udah Aku udah pake lensa Kalau gak f1.4 F2 Jadi Nah untungnya disini Gue bangga banget Saya punya kamera Gue itu Karena Kamera gue juga bisa Fokus di Tempat yang gelap Itu masih bagus banget guys Gitu Ini prosesi Produk Sina Untuk yang api Tuh Ini udah gelap banget Parah Tuh kalian lihat Uh noise nya udah parah banget nih Ini solo 20 ribu Kalau gak salah Ya Aku tau ini noise Dan ya Kalian mungkin bisa kritik aku Ini foto yang jelek Kayak gitu Tapi ya Ya gimana Ini emang udah gelap banget Dan Gue gak mau pake flash Ini sekali gue tembak flash Ancur semua ini exposure nya Dan Ya gue gak mau Mengganggu Kekitmatan mereka Dengan flash-flashan Fotografi yang Terang banget ya itu Membutakan mata kan Gue gak suka sih Kayak pake flash Makanya Gue mendingan pake lensa F tinggi Sama kamera yang Bagus aja Gitu Ini Oke Ini untuk Obor Aku ambil detail Nah ini aku ambil dari Beberapa sisi Nah Setelah selesai Mereka berjalan naik lagi Sama kayak hari sebelumnya Memasuki ke dalam Cuman Nah ini aku pindah tempat Yes Tadinya gue di pojok kiri Sekarang gue pindah ke pojok kanan Biar beda Nah ini kalau kalian lihat Ini kan agak terang nih Ini dari lampu video Lampu videografer Itu kan Biasa mereka pake lampu Terang banget Ya Kebantu di lampu sih Kalau gak Ini gak akan ada Cahaya ini disini Gitu Ini tuh Prosesnya line AP Ini Cuman orang tertentu Yang boleh masuk Gak semua boleh Mungkin di dalam ini Cuman ada 4 atau 5 Jurnalis kali Dari total kan Ada puluhan jurnalis Di luar Oke Mereka lagi berdoa Kepada Sang Buddha Seperti itu Oke Terus Nah setelah selesai Nah ini yang membedakan nih Kemarin Sebelumnya kan Setelah selesai yang air kan Ya sudah Kayak gitu Kalau yang AP itu Dia ada kayak Aku gak tau ini nama acaranya Cuman mereka Cuman mereka Kayak make a wish Gitu lah Buat Good luck Gitu Bener tak Acara yang Aku suka sih foto-fotonya disini Ini foto-foto yang Ya dia bisa Kayak gini Ini aku ambil Ini aku ambil low banget nih Ini sampai kamera aku Kalau gak salah Hampir kena Udah hampir kena Ini nih Air nih Paling cuman Gak ada sesenti kali Dari air lensanya Atau mungkin lensanya Udah nyium air dikit Ya sudah lah ya Aku ambil refleksi nih Di bawah ini Ini kalau di rotate Juga bagus nih Foto ini Gitu Foto bersama Seperti biasa Terus ini orang-orang penting Biasa aku foto-in Ini Ini yang ketua Walubi Seperti itu Nyalain Ini mostly aku pakai 50 fix 51.4 Fotonya Jadi Biar bokeh Tuh bokehnya bagus kan Ini Ini bagus banget Kayak gitu ya Oke Nah That's the end of Day 5 Oke Semoga kalian masih bertahan Kita ada satu lagi Ini agak panjang Kalian hang on sedikit Nah sekarang kita mau masuk ke